Pernah gak saudara melimitasi diri anda sendiri? Saya tidak pernah punya ini Tuhan, saya tidak punya potensi ini Tuhan, saya tidak punya barang ini Tuhan, saya tidak punya uang yang banyak Tuhan, saya sepertinya gak layak Tuhan. Pernah gak kita berpikir seperti itu? Ketika kita berpikir seperti itu, membatasi diri kita, ini gak punya, itu gak punya. Akhirnya kita sedang membunuh potensi-potensi kita, yang tertanam di dalam diri kita, dan itu ditanam oleh Tuhan dalam diri kita. Apa yang ada padamu sekarang? Buat Tuhan, yang ada padamu, bisa dipakai menjadi alat yang luar biasa. bisa digunakan Tuhan untuk menyatakan tahun rahmatnya kepada banyak orang. Mission in action. Dua Tuhan kepada kita, tidak menunggu apa yang kita punya, begitu banyak, tidak. Tuhan hanya inginkan hati yang mau. Keluaran pasal 4 taid kedua berkata, Tuhan, berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Ini adalah panggilan Musa, di mana Tuhan ingin menegukan hatinya Musa. Musa itu gagap, mungkin kayak asis gagap itu. Ya gitu ngomongnya. Tapi Tuhan tidak pernah melihat kekurangan Musa. Mungkin kalau Musa ngomong begini, diperbuliakan engkau, Tuhan tidak melihat itu. Tuhan tidak kehabisan cara, sebab dia maha tahu. Dia maha cerdas. Yang Tuhan inginkan dari Musa cuma satu. Hati yang mau, merespon. Menjadi mitra Tuhan. Surahku yang terkasih, kita mundur sejenak di masa penciptaan. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Itu berarti kemampuan Tuhan ada pada kita. Kualitas moral, kualitas untuk melakukan sesuatu, potensi untuk melakukan sesuatu, kualitas kecerdasan intelektual, ada pada Anda. Tuhan memberkati mereka. Kejadian 1, 28. Dan Tuhan memerintahkan mereka. Memberikan kekuatan untuk mengatur semua, yang diciptakan Tuhan. Ada binatang, ada alam semesta, ada tubuh-tubuhan. Anda orang yang hebat. Anda itu pasti bisa, bersama Tuhan. Asalkan ini, engkau melihat ke dalam, seluruh potensi ilahi ada pada Anda. Saya yakinkan, hiduplah bersama Tuhan. Tekunlah intim dengan firman Tuhan. Dan yakinkan dirimu, engkau seperti Musa, dapat dipakai Tuhan, untuk alat kemuliaannya. Dimanapun kau berada, di keluarga, di pergaulan, di tempat pekerjaan, dimanapun, untuk menyatakan, kemuliaan Tuhan. Seperti pada Musa. Anda bisa. Semangat! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.